Sekelompok organisasi masyarakat, Ormas, yang mengamuk di Puskesmas Leuisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka merasa tidak puasa dengan pelayanan Puskesmas hingga mengajak rekannya untuk melakukan penyerangan para okum Ormas itu hingga mengeluarkan nada ancaman dengan membawa senjata tajam. Dinkes Kabupaten Bogor sangat menyayangkan adanya intimidasi ke petugas medisnya oleh oknum Ormas tersebut. Peristiwa ini bermula saat anggota keluarga Ormas yang sedang sakit dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa. Namun, setelah mendapat penanganan, pihak Puskesmas mengatakan pada keluarga pasien agar menunggu hasil laboratorium. Karena tak sabar, pihak oknum Ormas pun langsung pulang dan kembali dengan membawa rombongan rekannya ke Puskesmas Leuisadeng. Dalam video berdurasi 31 detik itu memperlihatkan seorang pria yang didampingi rekan-rekannya memaki-maki petugas dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok panjang. Oknum anggota Ormas itu pun mengancam akan menebas dan membelah tim medis. Kabir pelayanan kesehatan Puskesmas Leuisadeng Dr. Dion Rifaldin sangat penyayangkan adanya perilaku oknum Ormas yang melakukan intimidasi. Selain itu, meski telah ditangani pihak medis tapi oknum Ormas tidak menghiraukan pihak dinas akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengingat pihak Puskesmas merasa diintimidasi oleh oknum Ormas dan akan melaporkan ke pihak kepolisian, tuturnya. Jangan lupa subscribe ya!